Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Indramati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kesayangan kita, di acara kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan kembali menceritakan sosok kehidupan orang-orang terdahulu Yang insyaallah nih ketika kita mendengarkan kisah-kisah dari orang terdahulu Kita akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran Baik itu pelajaran yang bisa membangkitkan keimanan kita Atau juga pelajaran yang dapat membentengi kita Dari keburukan-keburukan perbuatan orang terdahulu Atau juga mungkin kita bisa mengambil kisah-kisah dari keteladanan mereka Orang-orang yang sukses Tentunya dalam tolak ukur akhirat Nah pemirsa Indramati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Menceritakan bagaimana sosok orang-orang yang telah mendampingi Rasulullah s.a.w. Dalam menjalankan dakwahnya Dalam memperjuangkan akidahnya Dalam menegakkan kalimat Nah hari ini pemirsa Kita akan menceritakan sosok sahabat yang sangat luar biasa Dimana Rasulullah telah menakwilkan mimpinya Ya mimpi sahabat tersebut Itu sahabat itu Dia bakalan berpegang teguh Dan akan masuk surga Kelak nanti di akhirat Masya Allah Makanya nih pemirsa Para sejarawan mengatakan Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penghuni surga Maka hendaknya Ia melihat kepada Abdullah bin Salam Nah ini pemirsa ceritanya Abdullah bin Salam Ini adalah sahabat nabi Bagaimana ceritanya? Langsung aja Kita akan ceritakan Oke pemirsa Nah Abdullah bin Salam itu adalah nama ketika Beliau sudah Beriman atau memeluk agama Islam Dan dia bersahadat di hadapan Rasulullah S.A.W Nah nama ketika beliau Belum masuk ke dalam Islam Adalah Al-Husayn bin Salam Nah itu nama jahili yang terdahulu Al-Husayn bin Salam Nah pemirsa Al-Husayn bin Salam ini pemirsa Adalah seorang Apa ya Pemuka Yahudi Wah Jadi beliau tuh tinggalnya juga di daerah deket Kota Madinah Atau Madinah Atau mungkin dulu Sebelum Nabi S.A.W hijrah itu namanya masih Yashrib Nah itu pemirsa Di Yashrib itu kan banyak gitu Agama gitu kan Kepercayaan Juga beberapa suku Beberapa Nah diantaranya adalah Orang-orang Yahudi Nah Suku-suku orang Yahudi Dan Si Al-Husayn bin Salam ini Ini bukan orang sembarangan Beliau ini adalah orang yang soleh Wow Udah soleh pemirsa Juga orang yang dianggeplah pemuka agama Karena kehidupan sehari-harinya itu cuma tiga pemirsa Nah apa aja tiga Pertama Dia itu Paling di rumah ibadah Terus memberikan nasihat-nasihat Kepada Orang-orang Yahudi Itu yang pertama Yang kedua Dia ke kebun Ya biasalah kerja ya kan Ke kebun Dan kehidupannya yang ketiga itu Adalah Dia Banyak menelaah Kitab-kitab Ataupun kitab taurat Nah gitu pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Jadi Dia pelajari Baca-baca Kitab itu kan Kitab taurat dibacanya Dan pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Luar biasanya Di dalam kitab taurat itu Yang masih Apa ya Enggak Tercampur Sekalilah Sama tulisan-tulisan manusia Itu sudah disebutkan Bahwasannya nanti Ya Itu bakalan muncul Nabi Penutup para nabi Wow Ciri-cirinya semua disebutkan Jelas Gamblang Dan orang Yahudi Tahu itu semua Termasuk itu Al-Hussein bin Salam Udah tau dia Jadi dibaca Setiap kali dia membaca Ciri-cirinya itu Dia setiap hari berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Berikanlah usia aku panjang Dan berikanlah aku kesempatan Supaya aku bisa Melihat Atau menyaksikan Orang yang telah kau janjikan Itu datang Yaitu nabi terakhir itu Penutup para ambya Yang melanjutkan risalah-risalah Dari nabi-nabi sebelum Baik itu nabi Musa Dan lain sebagainya Karena orang Yahudi itu kan Dia keturunan Bani-bani Israel itu Nabi-nabi orang-orang Bani Israel itu Dari Sampai Isha Ya'kub Nabi Yusuf Dan seterusnya Sampai nabi Musa Dan seterusnya Sampai nabi Isha Itu terbanyakan Keturunan dari Nabi Ya'kub Atau nabi Ishaq Nah gitu Pak Mirsa Indrahmati Allah SWT Nah Jadi Pak Mirsa Indrahmati Allah SWT Akhirnya Allah SWT Benar-benar nih Pak Mirsa Dikabuli Permintaan Dan apa ya Permohonan Dari Tadi Seorang Pemuka Yahudi tadi Yang bernama Al Husayn Bin Bin Salam Wah Jadi Ketika dia sering Buka-buka Menelaah kitab Taurat Itu kan Oh ciri-cirinya Kayak gini Itu udah ada Berita-berita angin Sliweran gitu kan Itu udah ada Oh di Mekah Oh di Mekah itu udah Ada orang yang ngaku Sebagai Nabi Sebagai Rasul Wah gini-gini Gitu-gitu Di telahahnya lagi Di kitab Taurat Benar nih Ini ciri-ciri Kampung halamannya Ini seperti di Mekah Ini kayaknya Dia bakalan nanti Hijrah Meninggalkan Kampung halamannya Dicari-cari Oh nangiasrib Tempat Daerahku Ini gak jauh nih Pas lah ini Jadi Mirsa yang Rahmatullah SWT Ternyata Apa yang tertulis Dalam kitab Taurat Yang dipelajari Oleh Al Husayn Bin Salam Ternyata benar Karena apa? Karena Nabi SAW itu Hijrah Dari Mekah Ke Yasrib Ke Madinah Mirsa Jadi Tinggal memastikan aja nih Ini udah ciri-cirinya Banyak nih Jadi Al Husayn Bin Salam itu Tinggal memastikan Benar gak nih Ciri-cirinya sempurna Gak seperti yang digambarkan Dalam kitab Tauratnya Nah Mirsa yang Rahmatullah SWT Bagaimana kah Kelanjutan ceritanya Insya Allah kita akan Ceritakan setelah Cedah yang Mau lewat berikut ini Tengah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kok bisa beliau diganti namanya menjadi Abdullah bin Salam Kita akan kembali lagi nih pemirsa Akan kita ceritakan bagaimana kisahnya Pemirsa tadi sudah kita ketahui bahwasannya Al-Husayn bin Salam itu telah menelaah kitab-kitab Taurat nih pemirsa Sudah dibacanya kitab-kitab Taurat Kemudian dia mendapatkan ciri-ciri dari Nabi SAW Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita akan kembali ceritakan Bagaimana kisah kelanjutan dari kisah Abdullah bin Salam Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ceritanya itu Abdullah bin Salam sekarang berada di atas pohon korma Di atas pohon korma beliau sedang ya seperti biasa Tadi sudah kita ceritakan bahwasannya kegiatannya itu hanya tiga Berdiam diri di rumah ibadah sambil memberikan nasihat Nasihat kepada para jamaah Kemudian yang kedua beliau itu senantiasa Yaitu berada di kebun untuk ya bekerja seperti petani layaknya Mengawinkan pohon korma, panen pohon korma, dan lain sebagainya Dan yang ketiga itu beliau adalah mempelajari kitab Taurat Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beliau ketika saat atas pohon korma Kan lagi ngetapel dong, manjat gitu kan Sedang apalah gitu entah panen pohon korma Atau apa di pohon korma milik bibiknya Di kebun milik bibiknya yang bernama Kholida binti Al-Haris Itu nama bibik dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika itu datang ada salah seorang pemuda Memberikan kabur bahwasannya Wey, kalian tau Ada tuh orang Mekah Datang Dia katanya mau hijrah ke Madinah Dan dia di Mekah itu ngaku-ngaku sebagai nabi Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah momen yang paling ditunggu oleh Abdullah bin Salam Ketika dia mendengarkannya Akhirnya Allah mengabulkan doaku Jadi seketika itu pemirsa Dia pun langsung bertakbir Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar Jadi mendengarkan kabar bahwasannya Rasulullah itu Mau hijrah ke Madinah Udah mau nyampe ke Madinah Dia pun bertakbir Bertakbir itu apa ya Menandakan bahwasannya kebesaran Allah itu Luar biasa lah Pokoknya kayaknya doanya itu bener-bener terkabul Sehingga saking ngerasa senengnya Dia mengucapkan takbir sekuat-kuatnya Hingga bibiknya pun terkaget-kagetnya pemirsa Ya si apa tadi Siapa namanya tadi Kolidah tadi kan Apa dibilangnya Wih Celaka kamu Kamu bertakbir kayak gitu Takbirmu itu luar biasa kali loh Seakan-akan itu Mungkin Seandainya kalau Musa bin Imran itu Datang ke sini Takbirmu gak sekuat itu Takbirmu itu gak sekenceng itu Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dibilang celaka kamu Al-Hussein katanya Jadi Terdahulu Dan dia melanjutkan risalah-risalah Nabi-Nabi terdahulu Dan sebagai Nabi penutup Di akhir zaman Menjebi Bener bi Kata Al-Hussein Bin Salam Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin turun Si Apa tadi Al-Hussein bin Salam Bik Kalau gitu aku mau Nyusul Nabi itu Untuk memastikan Bener gak Aku mau Memastikan Bahwasannya Ciri-cirinya tuh Tepat Pas seperti yang digambarkan Dalam kitab Taurat kita Wah ya mau gak Mau gak Jadi pigi Pasti pigi Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi pas Nabi itu Lagi Apa ya Udah nyampe Ke daerah Madinah Di rumahnya itu kan Orang Silih berganti Dateng Jadi rame Mereka nengok Nabi itu Uh Bang betul-betul Kayak apalah Artis-artis Jamin sekarang Masya Allah Orang banyak Mengidolakan Rasulullah Merindukan Rasulullah Jadi Kedatangan Rasulullah Itu adalah Sosok Apa ya Kebahagiaan Yang sangat luar biasa Bagi Para penduduk Madinah Ketika itu Pemirsa Jadi begitu Dateng Wah lah Rahminya Minta ampun Sehingga Al-Husain Bin Salam Itu gak bisa Untuk langsung Melihat Nabi Sallallahu Sampai Akhirnya Pemirsa Yang berhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdullah Bin Salam Atau Al-Husain Bin Salam Itu Sampai Di Depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Kemudian Dia memperhatikan Dan mendengarkan Perkataan-perkataan Dari Nabi Sallallahu Wasallam Dan Anda Tahu Apa perkataan Dari Nabi Sallallahu Wasallam Yang pertama kali Didengarkan Oleh Al-Husain Bin Salam Insya Allah Kita akan Kembali ceritakan Setelah Jeddah Yang Mau lewat Berikut ini Dari Nabi Pak Mirza, kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan bagaimana proses Islam Dari seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan Abdullah bin Salam Ketika itu tadi kita sudah ceritakan bagaimana Abdullah bin Salam ini adalah seorang pemuka Yahudi Beliau kerjaannya itu ya aktivitas sehari-harinya itu cuma tiga Berdiam diri di rumah ibadah dan memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang membutuhkan nasihat Yang datang kepadanya Dan yang berikutnya itu adalah beliau berkebun selayaknya petani Karena beliau juga kerja Jadi kerjanya tidak cuma itu tok Kemudian setelah itu beliau juga belajar Kegiatan yang ketiga adalah menelaah kitab Taurat Karena orang Yahudi itu kan dia kitabnya kitab Taurat Yang diturunkan oleh Nabi Musa Jadi Umir Sayyid Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi sudah kita ceritakan Ketika dia berada di atas pohon korma Manjat di atas pohon korma Eh dia dengar bahwasannya Nabi itu sudah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah Dan sudah sampai ke daerah Kuba Makanya Umir Sayyid Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Dia terus melorot Ya ataupun sebelum melorot dia bertakbir Sekenceng-kencengnya sehingga bibiknya pun kaget dan mengatakan Celaka kamu Kamu itu kalau seandainya datang Musa bin Imron pun Tidak akan sekencengnya ini takbirnya Jadi dijulaskan sama dia Ini saudaranya Musa bin Imron Dia yang meneruskan risalahnya Jadi ini orang yang dicerita-ceritakan dalam kitab Taurat itu Yang digadang-gadang menjadi Nabi terakhir Yang diceritakan dia bakalan meneruskan risalah-risalah Dari Nabi-Nabi sebelumnya Nabi-Nabi seperti Nabi Musa dan Nabi yang lainnya Iya bih Makanya aku mau tak Apa ya tak bayun Aku mau tak cek benar atau enggaknya Nah jadi setelah dia turun dari pohon korma Dia menyiapkan perbekalan dan dia pun berangkat Kemudian setelah dia berangkat Jadi Nabi itu di tempat persiratan itu pasti gurumuni orang Rame Di sini ceritanya ketika Nabi sudah sampai rumah Itu orang itu berdesakan Untuk bagaimana melihat Si ngundi si, si ngunamai Nabi Muhammad Si ngundi si, penasaran Kok ceritanya gini kali Begitu neng, uh tenan rupa Jadi berdesakan begitu nyampe Wala rame nih Jadi Abdullah bin Salam itu enggak Enggak bisa melihat Nabi Hingga akhirnya ini desel-desel nih pemirsa Empit-empitan sikit Masuk sana, masuk sini Hingga akhirnya dia berdiri di hadapan Nabi S.A.W. Dan pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W. Dia pun pertama kali mendengarkan perkataan Nabi itu adalah perkataan yang sangat luar biasa Yang membuat hilang raguannya Pertama dia tatap lu wajahnya Ini wajahnya apakah seorang pembohong atau enggak Kemudian dia pun mendengarkan perkataan Nabi S.A.W. Nah, apa kata Nabi S.A.W? Wahai manusia Tebarkanlah salam Berilah makan Kepada orang-orang yang kelaparan Baru pesan Nabi S.A.W. yang terakhir Dan dirikanlah sholat Dikalah orang sedang nyenyak dalam tidur Artinya apa? Suluh sholat tahajud Itu dia Tebarkan salam Beri makan orang yang membutuhkan Kemudian baru yang ketiga Adalah Mendirikan sholat ketika orang sedang tertidur Alias sholat tahajud Apa kata Nabi S.A.W? Maka kalian Niscaya akan masuk ke dalam surga Dengan selamat Masya Allah Nah, jadi Pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W. Itulah pertama kali yang didengarkan oleh Abdullah bin S.A.W Hingga akhirnya diperhatiin Perkataannya luar biasa banget Ini perkataannya ini Memotivasi banget Wah Jadi akhirnya Pemirsa yang dramati Allah S.A.W. Ketika dia pandang Wajah Nabi S.A.W Ini wajahnya pembohong gak? Ternyata wajahnya ini memang Buat jawab orang jujur Kan nampak gitu kan Orang yang cuma Apa ya Model ngomong tok Ini motivator Keren-keren Tapi kehidupan sehari-harinya Gak ada apa-apanya Banyak gitu Pintri ngomong tok Tapi Praktiknya gak eneng Gak ada apa-apanya Jadi diperhatiin Kan kalau orang wajah-wajahnya Itu kan nampak gitu kan Ini wajahnya meyakinkan nih Ini wajahnya bukan wajah pembohong nih Dan perkataannya adalah perkataan yang sangat luar biasa Hingga akhirnya Pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W Di hadapan Nabi S.A.W Abdullah bin Salam pun Mengangkat tangannya Dan dia pun bersahadat Aku bersaksi Bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah S.A.W Dan aku bersaksi Bahwasannya engkau Muhammad Adalah hamba Dan utusan Allah Abdullah bin Salam Akhirnya Mengiklalkan dirinya Dia masuk ke dalam agama Islam Masya Allah Pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W Ketika Nabi Mendengarkan ada orang yang bersahadat Di hadapannya Dia pun melihat Wahai pemuda Siapa engkau? Kata Nabi S.A.W Kemudian Pemuda tersebut Mengatakan Aku adalah Al-Husayn bin Salam Kemudian apa kata Nabi S.A.W Bukan Kamu bukan Al-Husayn bin Salam Kamu adalah Abdullah bin Salam Maka Pemirsa Rahmatnya Allah S.A.W Ketika Al-Husayn bin Salam Mendengarkan perkataan Nabi Mendengarkan Sabda Nabi S.A.W Bahwasannya namanya Telah diganti Diubah Menjadi lebih Islami Dan lebih baik Yaitu Abdullah bin Salam Maka apa kata Abdullah bin Salam? Maka mulai hari itu Aku sangat menyukai Nama yang diberikan Oleh Rasulullah Aku sangat menyukai Dengan Aku disebut Dan dipanggil Dengan Abdullah bin Salam Pemirsa Yang Rahmatnya Allah S.A.W Itulah Kisah Dari perjalanan Atau semenenggal Bagaimana perjalanan Keislaman Gari Abdullah bin Salam Menanti Seorang Nabi Yang telah dijanjikan Dalam kitab Taurat Dia berdoa Kiranya Allah S.A.W Memanjangkan umurnya Dan dia berikan Kesempatan Untuk bertemu Dengan Nabi Yang telah disebutkan Ciri-cirinya Dalam kitab Taurat Yang selama ini Dia pelajari Masya Allah Pemirsa Masih banyak kisah-kisah Dari Abdullah bin Salam Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Di pertemuan berikutnya Dan hari ini Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Semoga Kita Mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari kisah Abdullah bin Salam Sampai disini dulu Mohon maaf Tidak segala kekurangannya Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila'antah Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh